Webcomic atau Webtoon? Fenomena yang baru-baru ini masih bertahan dan akan terus naik ke atas. Masalahnya, mana aja yang worth untuk dibaca? Halo Endogamer, selamat datang di Clean Sound Studio dan selamat datang di acara Wibu Lokal, acara yang akan membahas anime, manga, dan jejepangan lainnya. Komik, Webtoon atau apapun itu namanya, intinya komik di internet yang bisa dibaca pake HP dan laptop ini lagi menjamur di Indonesia, dan lagi hype-hypenya juga. Dari Wibu sampai Non-Wibu pun ikut terjangkit fenomena ini. Karena, ya mudah, gak perlu beli fisiknya atau bahkan sampai ngebajak atau punya informan khusus tentang web-web yang tersembunyi. Aku mulai ketagihan baca ginian juga karena aku butuh penyegaran. Pengen cari referensi cerita lain yang menarik dari pembuat komik yang tidak mainstream. Dan juga, ingin melatih kemampuan otaku untuk berimajinasi. Karena gambar-gambar yang di webcomic, banyak yang sengaja dibuat untuk menenggelamkan emosi kita. Walau visualnya terlihat sederhana, tapi sangat enjoyable. Tenggelam, tenggelam lu kata sungai. Ya, kalian seharusnya paham dengan kata-kata kiasan kayak gini. Emang kalian kelas berapa sih? Karena belakangan ini aku lagi demen baca webcomic dari Korea yang bernama Tori Comics. Aku bakal ngasih 5 rekomendasi webcomic yang wajib kalian baca di Tori Comics. Pertama, perkelahian ala Ruler of Judgment. Komik ini ceritanya tentang seorang anak yang bernama Choi Hyuk yang kuat sejak lahir dan jago berantem. Saking jagonya, dia pernah ngebunuh orang, tapi gak sengaja. Kalaupun dia jago lempar lembing, pasti dia jadi atlet dong. Gak mungkin dia jadi pembunuh. Sebenernya dia punya trauma. Eee, bukan trauma juga sih. Tapi kata-kata yang selalu membekas dalam otak dari ibunya. Yaitu kata-kata, jangan memukul orang lagi. Nah, konfliknya di sini nih. Tiba-tiba ada kekuatan supernatural yang mengharuskan mereka bunuh-bunuhan gitu. Konsepnya mirip RPG Battle Royale. Kenapa ini bagus? Karena salah satunya adalah karena premisnya yang menarik banget. Jadi hampir di setiap pertarungan, dia mengingat kata-kata ibunya itu. Dan dia ingat kejadian masa kecilnya. Selain itu, gak nyangka visual artnya bakal membajakan mata. Apalagi di bagian actionnya, bener-bener cukup niat untuk sekali berwebtoon. Kalian suka dengan cerita yang penjelasannya singkat, padat, dan mudah dimengerti? Serta cerita yang lebih to the point langsung ke baku hantam. Aku sarankan kalian buat baca ini. Dengan kalian baca komik ini, kalian akan dapat pertikaian. Serta mendapatkan karakter yang demboisistik. Kedua, menaklukkan cewek jagoan. Atau how to train your bully. Jadi ini tentang cerita cinta segitiga antara cowok culon lemah yang bernama Giyon. Dengan teman masa kecil yang bernama Solan. Dan preman Sundari yang bernama Arin. Ceritanya lumayan enak buat diikutin. Karena semua image itu terbangun sejak awal cerita. Tentang bagaimana polosnya Giyon. Bagaimana polosnya Solan. Yang udah lama dekat dengan Giyon. Dan betapa Sundari-nya Arin. Dan betapa kuatnya dia jadi preman. Aku yakin, orang kayak dia kalau ditaruh di tengah-tengah pasar atau terminal. Bakal diangkat jadi kepala suku. Karena saking kuatnya dia. Dan dia juga sangar. Kalau dari art style. Gaya yang dipakai sedikit mirip loli atau cibi-cibi gitu. Intinya mereka semua kelihatan kayak anak-anak yang imut-imut. Intinya isi web komik ini adalah cerita cinta segitiga yang ringan banget. Dan sistem premanisme yang menyenangkan. Ini komik sangat bagus ya buat kalian yang masokis. Kayak macam kepingin diinjak-injak sama waifu yang keras kayak gini. Web komik ini juga lumayan banyak fun service. Jadi cocok lah buat makhluk yang kayak kalian. Poin plusnya lagi. Komik ini ringan banget lah ceritanya. Jadi cocok buat kalian yang lagi males mikir tapi pengen punya bacaan yang seru. Selanjutnya. Bos di sekolah. Ini cerita tentang anak SMA yang bernama Kang Seyun. Dia sejak kecil sudah rebel. Udah jago berantem dan tubir. Karena pernah dipanggil ke kantor polisi waktu kecil karena berantem. Ibunya punya pesan. Jangan berantem lagi. Dan ia turuti nasihat itu. Sampai-sampai dia sempat menjadi budak waktu SMP. Karena mengalah terus. Dan sampai akhirnya ayahnya meninggal. Dan mewariskan perusahaannya ke anaknya. Perusahaan bukan sekedar perusahaan biasa. Ternyata perusahaan ini tidak 100% perusahaan. Melainkan ada unsur-unsur mafianya. Selama ini dia menahan diri dan membiarkan dirinya ditindas. Namun sebelum ayahnya meninggal. Ayahnya berpesan. Jangan mau dipukulin orang. Dan disanalah jiwa-jiwa preman yang bangkit dari tidurnya. Dan berusaha melawan nasihat ibunya. Suatu saat dia dijebak dan diancam dikeluarkan dari sekolahnya. Akibat dia berkelahi dan menyerang ketosis. Karena dia mewarisi perusahaan ayahnya yang gede. Akhirnya dia beli itu sekolah. Borjus coy. Emang orang kaya? Kita aja mau beli minuman. Pakai mikir-mikir dulu. Gimana beli sekolah coba? Ceritanya disini gak melulu soal berantem. Tapi disini ada bumbu-bumbu politik. Untuk berebut kuasa perusahaan mafia. Tetap bisa memacu adrenalin. Karena banyak pergerakan politiknya. Art style di webcomic ini. Ini emang kaya gaya beberapa webcomic di Korea. Di webcomic ini gak ada unsur imut-imutnya. Dan malah yang ada cuma menunjukkan seberapa badas mereka. Aku merekomendasikan webcomic ini buat orang yang kaya kalian. Yang suka drama dan suka perkelahian perbutan tahta. Kalau kalian suka Prof. Ondri. Langkahi dulu aku. Keempat. Sanga. Sakna. Jadi webcomic ini ceritanya berlatar anak-anak kuliahan. Dan bertema pergaulan remaja dewasa. Ceritanya tentang cowok yang dikejar sama cewek. Yang jadi temannya pada masa kecil. Yang namanya Sanga. Dia cinta mati sama teman masa kecil lah Sin Yumin. Sampai-sampai. Dia menghalangi cinta Yumin. Dengan kekasihnya Kim Sura. Sampai menggunakan cara-cara yang ekstrim. Gak jarah Sanga bikin tembok retak. Atau sampai bolongin atap. Mengancam ekonomi dunia. Dan memicu perang nuklir. Eee. Ya gak sampai segitunya juga sih. Tapi gak apa-apa. Kim Sura emang cewek rubah. Dari segi cerita ringan banget. Tapi tetap dibawa ke plot-plot serius. Seiring berjalannya cerita. Dan romansnya cukup rapi. Untuk cerita cinta tikung-tikungan menikung pasangan. Secara art aku suka dengan pewarnaan dan desain karakternya. Di webcomic ini. Desain karakternya udah cukup seksi dan cocok buat anak-anak remaja. Aku ngerekomendasikan cerita di webcomic ini. Kalau kalian suka komedi romance. Yang terakhir. Aku dari masa depan. Cerita webcomic ini tentang cewek yang namanya Yumin. Dia punya gangguan yang namanya andropobia. Buat kalian yang gak tau andropobia itu apa. Sikatnya andropobia adalah fobia yang bikin penderitanya takut dengan laki-laki. Fun fact. Aku juga punya fobia. Kalau Yumin punya fobia terhadap laki-laki. Aku fobia sama kemiskinan. Ya intinya sama-sama takut. Fobia. Fobia miskin. Jadi cewek ini mengalami andropobia karena trauma masa kecil. Dimana dia hampir diculik. Ya mirip kalian lah yang sosokan nyulik cosplayer pake karung. Karena dia cantik. Jadi dia sering jadi pusat perhatian dan digodain sama orang-orang. Gimana? Agak ngaco kan? Dan akhirnya cewek ini menyamar jadi cowok untuk menghindari beberapa hal. Dan untuk menghindari andropobianya. Eh tau-tau tiba-tiba datang cowok yang out of nowhere ngaku-ngaku kalau dia adalah suaminya dari masa depan. Suami masa depannya ini berusaha untuk melindungi Yumin agar dia gak meninggal. Dan Yumin bisa terhindar dari beberapa masalah. Dari segi penulisan, premisnya menurutku benar-benar bagus. Dan menurutku fresh. Karena aku baru pertama kali ngeliat konsep cerita cinta-cintaan tentang suami dari masa depan. Kapan ya ondriku datang dari masa depan? Dan kelebihan dari webcomic ini adalah ceritanya yang ringan dan rapi banget. Penjelasan paradoksnya gak ribet-ribet banget. Ditambah lagi artnya yang bikin mata kita nyaman. Artnya juga bagus menurutku. Jadi lumayan lah buat dibaca. Iya, itu dia 5 judul Tori Comic yang wajib kalian baca. Oh iya, ada 2 hal lain yang bisa kudapatkan dari baca Tori Comic. Aku bisa baca komik yang tidak mainstream. Semacam memberi penyegaran pada referensi bacaan. Serta banyak yang udah tamat dan cepet tamatnya. Bukan mesti nunggu 10 tahun. Ada 1 hal yang gak bisa kalian dapatkan dari Tori Comic ini. Iya, rekening. Kalian gak mungkin bisa dapat rekening. Kalian kalau mau rekening datang ke bank. Buat apa kalian nyari nomor rekening di sini? Dan yang paling penting komik-komik di atas bisa kalian nikmati secara gratis loh. Di Tori Comic. Kalian tinggal download aja aplikasinya Tori Comic di HP kalian. Link ada di deskripsi di bawah. Kalau kalian udah baca Tori Comic dan punya judul lain yang recommended banget buat dibaca, bisa komen di bawah panjang lebar. Minimal bakal bermanfaat buat aku yang butuh referensi bacaan baru. Jangan lupa like ini video, komen ini video, share ini video, dan subscribe Clean Sound Studio. Aku Admin Yami, hoster cinta kalian di Clean Sound Studio. Dan jangan lupa nonton episode ribu lokal yang lain. Stay clean and sound.